Oke bro lanjut lagi ya kita akan membahas persamaan kuadrat khususnya sifat-sifat akar Oke kalian punya persamaan kuadrat seperti ini Ax kuadrat Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C sama dengan 0 Ini punya akar-akar misalnya X1 sama X2 gitu ya Kita bahas satu per satu sifat-sifatnya Oke sifat yang pertama Apa sifat yang pertama? Rajin atau tidak? Sombong Oke Bukan itu mah sifat saya ya Oke sini-sini Yang pertama Yang pertama sifatnya adalah Dua akar Misalnya ada dua akar Persamaan itu punya dua akar positif Jadi dua-duanya positif Jadi persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar positif Maksudnya dua akar positif gimana? X1 nya positif Nah X1 nya positif X2 nya juga positif Jadi dua-duanya positif Nah nanti syaratnya apa? Nanti syarat yang pertama Syarat yang pertama Maksudnya dua akar Ingat kalau dua akar Ingat rumusnya diskriminan D nya harus lebih besar dari 0 D itu apa? B kuadrat menempat AC Kalau yang lupa Lihat jenis-jenis akar ya Kalau akarnya ada dua Berarti D lebih besar 0 Terus Salah yang kedua Karena dua-duanya positif Berarti nanti penjumlahannya Yaitu X1 Ditambah X2 nya juga harus positif Karena positif Tambah positif Ya positif Terus yang ketiga Nah perkaliannya X1 kali X2 X1 positif X2 positif Ya perkaliannya juga harus positif Ya ini Jenis sifat yang pertama Oke sekarang sifat yang kedua Oke sifat yang kedua Sifat yang kedua Itu adalah Apa coba? Betul ya Dua akar negatif Misalnya dia punya dua akar negatif Nah Dua akar negatif Akar Negatif Gitu ya Sifat Kalau dia punya dua akar negatif Berarti dia Ailus rasnya gini X1 nya negatif X2 nya juga negatif Ya Karena dia punya dua akar Ingat Kalau punya dua akar Saratnya sama Yaitu D lebih besar 0 Sarat yang pertama D nya lebih besar dari 0 Yang kedua Nah Penjumlahannya gimana ya Penjumlahannya X1 tambah X2 Negatif Tambah negatif Ya negatif Negatif Atau lebih kecil dari 0 Yuk perkaliannya Perkaliannya gimana Coba Ayo X1 kali X2 Positif Nah gitu ya Perkaliannya Hasilnya Positif Sip Itu yang kedua Yang ketiga Lagi mas Boleh lagi Sifat yang ketiga Yang ketiga Sifatnya adalah apa? Betul ya Sini apa yuk Jenisnya Atau sifat Sifat atau jenisnya Lihat perhatikan sini Yang ketiga Jadi lupakan saya Akarnya berlainan tanda Ya sini Akar berlainan tanda Akar berlainan tanda Akarnya Berlainan tanda Atau berbeda tanda Berlainan Tanda Maksudnya berlainan tanda gimana? Ayo Berarti yang 1 plus 1 Min Misalnya ini X1 nya plus X2 nya min Nah gitu ya Sarat yang pertama Ikat Dua akar ya Karena ada 1 plus 1 min Berarti dua akar Kalau ada dua akar Saratnya selalu D Lebih besar dari 0 Yang kedua Penjumlahannya Kira-kira Menentukan gak? X1 tambah X2 Plus atau min Kalau penjumlahannya Gak tentu ya Kalau penjumlahannya Bisa plus bisa min Tergantung yang lebih besar Yang mana Jadi kita tidak menggunakan penjumlahan Langsung perkalian Kalau perkaliannya apa? X1 atau X2 Plus kali min Plus kali min Atau min kali plus Lebih ke Cil 0 ya Plus kali min ya min Berarti lebih kecilan 0 Berarti syaratnya cuma dua Kenapa gak ada syarat plusnya? Karena apa? Syarat plusnya tidak tentu Penjumlahannya bisa negatif Bisa positif Tergantung mana yang lebih besar Gitu ya Karena ini Satu pasit satu ini Negatif Gitu ya Oke 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 Nah sekarang Nah lanjutin Kalau saya lanjutkan Yang berikutnya Yang berikutnya Dia punya dua akar berlawanan Dua akar berlawanan Permusuhan berarti ya Berlawanan Nah maksudnya berlawanan gimana? Maksudnya gini Maksudnya ya Misalnya X1 nya itu sama dengan 3 Ini biar gampang deh X2 nya lawannya jadi berapa? Min 3 Gitu ya Oke Sip Berarti Syaratnya Oke Syaratnya apa? Kalau dia berlawanan seperti ini Ya syaratnya jelas D nya lebih besar 0 ya Karena ada dua akar ya Boleh Syaratnya jelas Yaitu D nya lebih besar 0 Karena berlawanan Tapi syarat yang lebih pasti lagi Lihat Ini kalau ditambahin Coba kalau ditambahin X1 Ditambah X2 Ini jelas berapa? X1 tambah X2 Negatif 3 Tambah 3 3 tambah Min 3 jadi 0 Nah Seperti ini Gitu ya Sip Berarti penjumlahannya Sampai 0 Kalau ditambahin pun Boleh lah Biar lengkap X1 kali X2 nya Perkaliannya Karena 1 plus 1 min Jadi perkaliannya Hasilnya min Yaitu negatif Lebih kecil 0 Paham ya Yang berikutnya Yang terakhir nih Kadang yang kelima Dua akarnya Dua akarnya berkebalikan Dua akar berkebalikan Dua akar Berkebalikan Berkebalikan Oke Sip Nah Kebalikan Teng gimana kebalikan Oke X1 sama dengan 3 Misalnya kebalikannya Jadi berapa X2 sama dengan 3 Dibalik Bukan Bukan Ini ngaco Ya Kayak bercanda aja Kebalikannya Kebalikan dari 3 Berapa kebalikan dari 3 Seperti Seperti 3 Gitu ya Oke Kalau yang ditanyakan Eh syaratnya dulu deh Syaratnya apa Berarti syaratnya Syaratnya D nya apa Kalau ada Seperti ini Berarti D nya Lebih besar dari 0 Jelas Karena ada 2 Dua akar Ya Kalau penjumlahannya Yuk penjumlahannya Enggak tentu ya Bisa plus Bisa min tergantung Karena kebalikan itu Bisa jadi 3 sama 3 Atau Bisa jadi disini Min 5 Kebalikannya jadi apa Min 1 per 5 Nah Seperti itu Ya Jadi penjumlahannya Enggak tentu Bisa lebih besar Bisa lebih Kecil Gitu ya Tapi kalau perkaliannya Coba X1 Kali X2 Kalau perkaliannya 3 kali 1 per 3 Berapa 1 Min 5 Kali min 1 per 5 1 Jadi perkaliannya Selalu menghasilkan 1 Gitu ya Sip Nah itulah Sifat-sifat akar Ya Oke Tingkat-tingkat Ini ya Kalian bisa sambil belajar Menganalisisnya Oceh Oceh Ya Yang sudah bisa Lewatin Lanjutin lagi Oke Dadah Dadah